PENYELANGGARAAN NBA Setiap tim yang sejatinya memainkan masing-masing 82 pertandingan, akan dipersingkat menjadi 72 pertandingan. Perubahan terbesar terjadi pada format baru dalam menentukan 8 tim teratas pasca musim dari wilayah timur dan barat. Musim ini NBA berencana memainkan turnamen mini, yang pesertanya merupakan tim yang menempati posisi ke-7 hingga ke-10 untuk menentukan unggulan ke-7 dan ke-8. Dalam format tersebut, tim dengan persentase kemenangan tertinggi ke-7 tiap wilayah, akan memainkan pertandingan kandang menghadapi tim dengan persentase kemenangan tertinggi ke-8 di wilayahnya. Dan pemenang pada pertandingan tersebut akan menjadi unggulan ke-7. Sedangkan tim yang kalah pada pertandingan tersebut akan bertanding melawan pemenang playoff antara tim urutan ke-9 dan ke-10 untuk menempati unggulan ke-8 dan tempat terakhir babak playoff. Jadwal lengkap NBA musim depan akan dirilis secara bertahap, yaitu jadwal paruh pertama akan diumumkan selama pramusim dan paruh kedua akan dikabarkan pada pertengahan musim. Terima kasih telah menonton!